Selamat pagi, Bapak mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Ini pengeringan ini kita masuk pada minggu ke-9. Kita mempelajari pengeringan bahan cair, pupur atau bentuk cair atau bentuk kental, adonan. Bagaimana cara mengerikan produk cair? Kita pilih alat pengering yang cocok dengan alat pengering cair. Alat pengering, spray, drying, drum, adonan, dan cair untuk larutan. Alat pengering pertama adalah spray drying, alat saprot atau mengkabutkan bahan. Tujuannya adalah setelah mengikuti kuliah ini, bagi mahasiswa akan dapat menjelaskan alat pengering yang digunakan untuk bahan-bahan yang berkubur, atau suspenksi, atau bentuk cair. Kita pilih alat pengering yang berkubur, dan pengering dengan alat seplot dan dengan drum. Jadi ini utama adalah alat yang digunakan untuk produk yang larutan. Dan drum juga untuk produk-produk yang larutan. Pengeringan semprot atau spray drying. Alat ini digunakan untuk pengeringan bahan yang berbentuk larutan, yang sangat getal, serta berbentuk pasta. Jadi kalau kita mengeringkan bahan-bahan yang berbentuk kental dan pasta ini, ini pilihannya adalah dengan menggunakan alat semprot. Dengan alat semprot ini nanti alat itu akan mengeringkan dengan cara membuat kabut. Di penosul, kemudian cairan tadi yang agak kental itu dibuat kabut. Dengan sistem noxel, kabut. Kemudian itu ukurannya lebih kecil. Jadi kecil dan kemudian dihadirkan ke dalam udara panas, sehingga ukuran dari kering sampai kering. Anda bayangkan, satu aliran udara bergerak ke atas yang panas. Kemudian ada kabut, lantut putiran, jatuh dari atas ke bawah. Kemudian karena ada hadiran panas, maka kabut juga tidak tertahan sedikit. Terlantung dengan sifatan terminalnya. Kemudian yang mengalir dengan panas, panasnya cukup tinggi. Tinggi sehingga dia cepat menguap airnya, airnya menguap. Kemudian partikelnya kering, sehingga jatuh ke bawah. Di sini katera airnya bisa sampai rendah, sampai 2% yang lebih rendah. Jadi katera airnya lebih rendah sekali, itu 2% untuk pengeringannya. Misalkan dalam pengolahan susu yang menjadi tepung susu, telur menjadi tepung telur, seltengah terpengarai bahan, makanan lainnya. Jadi, Anda bayangkan kalau susu, kemudian cairan susu dikeringkan, kemudian jadi tepung halus. Jadi, seperti itu, memang harus diperhitungkan. Dibutungkan berapa kecepatan aliran udara dengan susu dengan jenisnya. Kenapa? Kalau kecepatan alirannya melebihi kecepatan terminal jatuhnya, produknya terangkat. Jadi, memang di sini harus diukur benar. Berapa kecepatan terminalnya dan berapa kecepatan aliran udara yang kita hadirkan. Kalau melebihi kecepatan terminal aliran udara, itu bahaya sekali. Nah, susu kapan maya putiran itu akan terhapung ke atas, terangkat. Kalau kecepatan aliran udara yang tinggi, terhapung ke atas. Itu tidak boleh. Itu dipelajari berapa kecepatan terminalnya. Nah, ini alatnya agak lebih komplek. Alatnya juga menggunakan siklon. Apa itu siklon? Siklon adalah alat untuk pemisah antara udara dengan produk di dalamnya. Partikel di dalamnya, udara. Jadi, kalau mengasiklon, kita bisa menangkap dibu di udara. Kenapa? Karena di situ konsepnya aliran itu diputar. Diputar sehingga jadilah istilahnya gaya senter bugal pada putaran itu. Kalau itu senter bugal pada putaran itu, maka partikel-pertikel tadi akan terlempar ke dinding. Terlempar ke dinding, sedangkan udara tidak. Maka partikel tadi, terlempar ke dinding, akhirnya dia berkumpul di situ, dia jatuh ke bawah. Itulah, pada terlempar ke dinding, dia berhenti, sehingga dia bisa jatuh ke bawah. Jadi, menggunakan siklon benar-benar untuk memisahkan antara udara dengan produk. Jadi, kita menggunakan kolektor siklon. Kemudian, nozzle tadi perlu. nozzle, nozzle adalah untuk membuat kabut. Jadi, yang berkabut, kemudian berkabut. Artinya, kalau dia jadi kabut, dia jadi alur butiran kecil-kecil. Biasanya butirannya sudah dipelajari berapa bulannya. Kemudian, di bawahnya diadirin udara panas. Di mana udara panasnya di ruang pengering. Udara utama, jadi udara panasnya. Pas dan udara pembakarannya. Lihat ada pembakaran, ada di situ, ada pemanas udara. Udara yang diadipkan. Biasanya aliran udara itu adalah berlawan arah dengan jatuhnya. Kemudian, kalau berseran empat, itu ada strainer, ada pompa empat. Jadi, memang dibuat seperti rupa, supaya tekanannya lebih kontinu. Indeks sistem pendingin air, buang ke lingkungan. Jadi, udara panas itu dibuang ke lingkungan dengan dihalirkan. Kebutuhan waktu tinggal untuk mengeringkan semprot pada berbagai bentuk. Jadi, kebutuhan waktu tinggalnya pendek. Jadi, waktu tinggal dalam buang adalah 10 sampai 20 detik. Ini disarankan untuk produk hang halus, tidak sensitif, panas. Pemindahan air, permukaan tak hisroskopis. Jadi, ini kalau waktu pendek itu, ada di dalam ruang. Mungkin ruangnya juga pendek, tingginya rendah. Ini 10 sampai 20 detik saja. Kemudian, mediumnya 20 sampai 35 detik. Penyimpanan halus hingga kasar, sampai 80 mikron. Pengeringan ke kadar air akhir yang rendah. Ini adalah produk yang tidak kasar, sampai mikron. 20 milimeter. Kemudian, mikron. Panjang yang panjang, 35 detik. Di besar 5 detik. Bahan yang 200 sampai 300 mikron. Mikron meter. Kadar air akhir rendah. Operasi bersuhu rendah untuk produk sensitif. sensitif tidak panas. Jadi, memang waktu tinggal produk itu perlu kita pelajari. Kenapa? Karena waktu tinggal itu adalah sangat pengaruh. Kalau waktu tinggalnya lama, maka dia akan bisa lebih rendah. Kalau waktu tinggal pendek, udara akhirnya akan lebih gelap. Ini sebenarnya ada hubungan dengan apa? Ada hubungan dengan aliran udara. Kalau aliran udaranya cepat, cepat, itu akan mempengaruhi terhadap itu tadi ya. Putrian tadi. Jadi, ada yang namanya sepatnya apa? Kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu untuk ukuran produk tertentu akan berbeda. Kenapa? Karena ada hubungan juga dengan kekasaran permukaannya, sehingga dia tertahan oleh udara. Jadi, itu yang perlu dikatakan kecepatan terminal yang perlu penting dipelajari berapa lama, berapa kecepatan terminalnya dari atas ke bawah. Dan juga, itu ada hubungan juga dengan aliran udara. Kalau aliran udaranya cepat, maka produk tertentu adalah malah tatunya lama atau akan terbawa oleh arus udara. Pemilihan mode aliran dalam ruang pengering semprot berdasarkan pada karakteristik bubuk yang diinginkan. Karakteristik sifat bubuknya. Jadi, rancangan pengering jenis aliran secara karakteristiknya adalah suhunya panas benar. Perlu di pertimbangan ini. Aliran campuran dengan bed, polidiasisasi, terintegrasi, untuk menghasilkan bubuk yang teraglomerasi. Jadi, bubuk yang suka bersatu, kemudian membentuk ukuran yang besar. Aliran campuran jenis air pancur untuk semprotan pasar dalam uang kecil tidak sensitif panas. Jadi, itu berikut itu. Aliran perlawanan, perluk yang tahan terhadap suhu tinggi, vertikel kasar, kasar bubuk dengan densitas tinggi. Jadi, itu bisa aliran perlawanan. Ada campuran air dan air mancur. Jadi, demikian aliran penting tipe semprot yang perlu kita. Ini adalah berapa kecepatan terminal yang penting yang dikuasai, kemudian berapa aliran penting dan kecepatan arit barat, supaya produk itu bisa tinggal lama di ruang pengeringannya. Kita lanjut ke pengeringan drum. Pada pengeringan drum, umpan bubur dan pasta dikeringkan pada permukaan drum yang dipanaskan oleh udara panas dan berputar perlahan-lahan. Jadi, dalam drum ini akan ada dua drum seperti ini. Bisa bayangkan, ini adalah alat pengering drum. Jadi, alat pengering drum ini saya jatuh dulu supaya ekip ini. Alat itu drum, bisa seperti ini. Kemudian, ini adalah pasta. Pasta yang Anda lihat. Pasta kemudian berputar, sehingga pastanya menempel di permukaan drum. Karena dia panas drumnya, maka pastanya akan menjadi kering. Kemudian pastanya kering, itu dikikis dengan alat penikis, sehingga lepas dari drum. Jadi, ini perlu, ini alatnya menjadi kerak-kerak, kemudian baru kita giling, sehingga jadi hancur. Ini adalah alat, alat ini yang pertama yang ditemukan oleh pengalaman ahli, baru alat semprot. Kenapa? Karena alat ini, ini alat utama, alat pertama yang ditemukan. Namanya, istilahnya, perkembangan teknologi. Teknologi semprot, memang terakhir, baru ditemukan. yang dulu orang mengeringkan dengan model ini. Kemudian, pemanasnya bisa menggunakan uap, uap, bisa menggunakan uap panas. Steam bisa juga menggunakan apa? Menggunakan yang lain. Steam itu, pemanasnya akan lebih merata. Kenapa? Ya, lebih merata. karena panas steam itu kan akan merata, akan disebut pemukaan. Itu keunggulan steam. Ini bisa juga dengan menggunakan pemanas lain. Ya, inilah alat pengering tipe drum. Lanjut lagi. Ini pada pengering drum, umpan bubur atau pasta dikeringkan pada pemukaan drum. yang dipanaskan oleh uap panas dan berputar berdandaan. kecepatan pemputarannya itu juga dihitung. Berapa menit gitu. Sehingga sampai di ujung produknya sudah kering. Itu juga harus dihitung. Dicoba dulu ya. Berapa putarannya. Jangan sampai putarannya meledih alat belum kering, bahannya belum kering, jangan sampai gitu ya. Lapisan pasta diulur pada pemukaan dengan bagi cara. Pasta itu ada di pemukaan bahan. Pemukaan alatnya. Lapisan yang telah kering, dikikis, dan dikumpul dalam bentuk kerak bubuk. Bukan bubuk ya, kerak. Ya. Karena dia tipis kering gitu ya. Kemudian baru digiling ya. Operasi pakum pengering drum baik jenis tunggal maupun belanda dilakukan secara komersil untuk meningkatkan laju keringan pada bahan yang sensitif terhadap seperti perlebatan dan antibiotik. Jadi ini ada juga namanya alat pakum. Drum pakum ya. Drum pakum ya. Terutama untuk produk yang sensitif dan panas ya. Perlebatan antibiotik ya. Itu menggunakan pakum ya. Kenapa? Karena supaya pengeringan cepat, suhunya rendah. gitu ya. Operasi ini juga digunakan jika diinginkan produk dengan struktur berpori ya. Ini adalah pengering dari pengering drum ya. Makanis pengering drum pengeringan dengan drum secara luas digunakan dalam pengeringan ya. Justri pangan untuk jenis produk makanan berpati. Ini memang lebih dulu ditemukan daripada pengeringan pengeringan pengering seperti drying ya. Makanan bayi mau tunduk sering suspensi dan pasta dengan suhu tinggi ya. Karena terpapar pada suhu tinggi hanya dalam beberapa detik drum drying sangat cocok untuk kebanyakan produk yang sensitif terlihat panas. Drum dryer dalam kebuatan bubuk melibatkan sistem opsional pengering airan bubur atau materi yang dihaluskan. Diatakkan sebagai lapisan tipis pada permukaan drum berputar dan dipanaskan berhuap. Setelah sekitar 3 per 4 dari putaran. Jadi 3 per 4 lama putarannya. Produk sudah kering dan dipindahkan dengan pisau statis produk kering kemudian ditumpuk jadi serpian atau bubuk. pipihan kemudian pengering drum adalah salah satu potode pengeringan yang paling laemat dan khususnya efektif untuk mengeringkan cairan dengan pekositas tinggi atau bubur makanan. Jadi ini lebih efektif seperti itu bubur makanan dengan drum tapi sekarang sudah ditemukan alat pengering bedrying tapi biayanya lebih mahal tapi kapasitasnya bisa lebih besar ini adalah atp alat spy drying atau semprot oke terima kasih artinya sampai di sini ya pada pertemuan ke-9 saat kiri saya ucapkan salam komer komer pelajar tetap tetap terima terima terima